Pak Mirso ngunjungi Purwokerto, Jawa Tengah, rosa ini kurang Pak Mirso duduk nyicipi macam-macam kuliner khas Purwokerto Nah, salah sijinnya Pak Mirso, yaitu tempe mendoan khas Purwokerto Mendoan 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 khas Purwokerto, sehingga orang asing, kanggo, pecinta kuliner Neng, satu unit dalam Jenderal Sutoyo, sawangan Purwokerto, jejer-jejer, sejumlah toko singgnawake oleh khas Purwokerto Neng, orang singpeto, neng toko singgnawake oleh tempe mendoan Yaitu ngarep toko ini mesti dikebaik karo kompor, sehiditumpangi karo wajan, kanggo goreng tempe mendoan Lan, pirang-pirang karyawan, ketok sibuk goreng tempe sehidup dicampur karo adonan kelepung Orang butuhnya waktu suwek kanggo goreng tempe mendoan, sing turung mateng iki lor Tempe tipis, sing ukurannya kira-kira 10-15 cm iki Memang, sengok seti goreng setengah mateng, utawa mendo, neng bosom banyumasan Dati, kanggo sebagian wong, tempe mendoan, singti goreng setengah mateng, luweh disenengi, mergo citarasane bedo Lan, tempe mendoan iki, mesti disajik ke kondisinya isi anget lor Sambel kecap, utawa lombok rawit ijo, dati pendamping kuliner khas perwokerto iki Hmm, tempe mendoan, sing anget, sing rasane guri, luweh nikmat, nek diperdesi karo sambel kecap utawa lombok Tempe mendoan iki, ugo iso dipangan, ning toko utawa dipangan, ning perjalanan Salian ikui, tempe mendoan iki, ugo iso dati oleh-oleh khas perwokerto Sing duwe toko oleh-oleh nyediake paket tempe mendoan mentah, sing soti goreng, deweni ngoma Sak paket isini sepuluh bungkus tempe mentah Lan, sak berbungkus godong isini loro tempe tipis, ukurannya sekitar 10.500 cm Ugo was ono gelopung pumbu, lan sambel kecap, sing was dibungkus rapi Tempe mendoan kas perwokerto iki, ugo dati kuliner, sing anget dibulei porpo mudik pas momen arus mudik, lan arus balik lebaran Sing bordo nyematke kanku mampir, nyicipi utawa dikowo balik kanku oleh-oleh Maria Eljitia, Dedistio, Kutane Dewi, Perwokerto